Amin Pertama hormat saya kepada seluruh bapak dan ibu yang alhamdulillah pada kesempatan ini Saya mohon maaf karena sudah menunggu dari jadwal yang seharusnya saya sudah nyampis 9.50 tapi saya sampai hampir jam lebih dari jam 11.11 tadi Karena ya saya tidak bisa mengatakan apa karena di jalan tadi khususnya di Pinang Baris Lampung Merahnya padam Jadi saya macet gitu sampai lewat maku Jadi sempat berhenti berapa lama dan alhamdulillah akhirnya nyampe melampaui lebih setengah jam Sementara waktu usai kita juga tidak lama lagi sehingga saya tidak perlu berwasa basi Saya hanya perlu menyampaikan bahwa alhamdulillah saya insyaallah 1 Januari 2016 akan ulang tahun ini Jadi bapak-bapak mau ngasih hadiah nanti boleh tip-tip dia pakai kilat boleh Saya ulang tahun yang ke-43 dan insyaallah Alhamdulillah bukan insyaallah di usia ini saya punya istri 1 orang dan anak 9 orang Dari 9 orang anak saya ada 2 perempuan dan 7 orang laki-laki Kemudian saya dimintakan tema khusus kita hari ini adalah terkait dengan masalah rumah tangga Saya kira saya cukup layak bicara tentang masalah rumah tangga Di seputar bagaimana mempimpin anak dan sebagainya Secara khusus di rumah sekarang istri saya dan saya membuka kelas khusus untuk 5 orang anak saya Kelas itu adalah kelas tafis Quran Jadi gak perlu ngambil dari yang lain di rumah dibuat Anak-anak selama menghibur dibuat menghafal Quran Dan insyaallah lepas di Quran yang belum bisa baca Quran dipargetkan bisa baca Quran Abang-abangnya targetnya minimal bisa menghafal setuju sebuah Quran dalam masa di bulan ini Baik Apa yang mau kita diskusikan sebenarnya tidak banyak Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara Saya ingin mengatakan bahwa apapun peran hidup kita Dalam perjalanan kehidupan di muka bumi Akan ada waktu akhirnya Seperti apapun perjalanannya Cepat, lambat, lurus, berliku, naik, turun Kita akan berakhir dengan satu peristiwa yang disebut dengan kematian nanti Pada saat kematian datang Itu sama sekali akan berbeda situasi perjalanan selanjutnya Karena pas kematian Seseorang akan berhenti dengan aktivitas beramal soleh Yang nama beramal soleh Itu hanya kita lakukan dalam perjalanan hidup dunia saja Dan akibatnya ada di akhirat Akibat itu bisa positif, bisa negatif Karena ada juga orang nanti Melakukan amal soleh Akibatnya di akhirat dia masuk neraka Nabi menceritakan ada tiga orang Yang tiga orang ini kalau kita bilang sekarang Inilah orang yang pasti masuk surga Pertama adalah orang yang setiap hari Setiap hari Menghabiskan waktunya untuk berda'wah Bangun mengajar, belajar, mengajar, mengajar Membaca buku, menulis buku Pagi, siang, sore, malam Dia melakukan da'wah di tengah-tengah masyarakat Menghabiskan waktunya Sehingga disebutlah dia sebagai ustad Atau sebagai orang alim Atau sebagai ulama Tapi nanti dia melihat saat Ketika dia ditanya oleh Allah Maka dia menjawab Aku menggunakan semua waktu Ku berda'wah di jalanmu Wahai Rab Aku menggunakan semua waktuku Habislah itu Dan tidak ada waktu yang Ku gunakan untuk diriku berlebih Kecuali semua itu Ku abdikan untuk menajarkan Islam Apa kata Allah? Ini orang pertama Orang kedua adalah orang yang diberikan kekayaan yang banyak Tapi kemudian tidak ada orang yang kalau minta tolong sama dia Yang pulang dengan tangan hamba Semua orang datang Jangankan minta Tidak minta saja dia kasih Masjid, musola, pesantren, pendidikan Anak-anak susah Orang-orang sakit yang tidak bisa berobat Dia bantu semua Hartanya berlimpah Semua orang mengenal dia sebagai orang dermawan Tapi ketika dikisat Allah mengatakan Kau dusta Orang ketiga Nah ini Orang yang daya bawa-bawa Hari-hari siap mati Bila negara Saya siap Jiwa dan raga saya Saya korbankan di jalan Allah Dan betul mati di jalan Allah Dalam sebuah pertempuran Begitu dia Semua orang tahu dia syahid Begitu dibangkitkan di Allah Apa kata Allah? Kau pendusta Tiga orang ini Satu ulama Satu orang kaya yang dermawan Satu pejuang di jalan Allah Dan mati Tiga-tiganya masuk neraka Lama tahu apa masalahnya? Apa masalahnya? Menjadi orang baik Saya ulang sekali lagi Menjadi orang baik Tidak bisa Hanya bagaimana orang melihat kita Adalah orang baik Apakah orang yang setiap hari Masuk mesjid Adalah orang soleh? Ya Apakah orang yang setiap hari Baca Quran adalah orang soleh? Ya Apakah orang yang setiap hari Dia melakukan kebajikan Adalah orang soleh? Ya Tapi belum tentu Allah rito sama dia Kenapa Allah belum tentu Rito sama dia? Ternyata dia rajin impak Mau ikut bilkada Ternyata dia rajin kemarin Ada maksud dunia Itu yang harus kita paham Kesolehan tanpa keikhlasan Itu tidak ada artinya Nah Di titik inilah Kita beladar Bahwa ternyata Manusia yang kita peringati Hari lahirnya hari ini Adalah manusia yang pure Murni Melakukan kebajikan-kebajikan Dalam hidupnya Nyaris semua peran Dia ambil Peran sebagai suami Peran sebagai ayah Peran sebagai teman Peran sebagai imam Peran sebagai guru ngaji Peran sebagai orang yang berhimpak Bahkan peran sebagai panglima Dalam pertempuran Dia melakukan itu semua Bukan untuk dunianya Dia melakukan itu semua Untuk akhiratnya Apa sebenarnya untung akhirat Yang mau kita ambil Allah buat sambil Saya mau tanya sama Bapak Umur berapa sekarang Bapak? 25 Satu hari akhirat Itu sama dengan berapa tahun dunia? 1000 tahun Bapak ini Saya tanya umurnya 25 Baru berapa menit dibanding dengan akhirat? Pertanyaannya Ada orang yang hanya sekian detik juga mati Itu kan akhiratnya 25 Di bawah 25 Kalau kita periksa kemuran Banyak yang sudah di luar Jadi kalau cerita mati Tidak ada urusan tua atau muda Cerita mati Tidak urusan sakit atau sehat Ada orang Sudah hanya sakit Dia nungguin Dari mulai Ngasih makan Sampai buang air Dia yang bersihin Si sakit tetap sakit Yang jaga Mati Tidak satu dua kejadian Seperti ini Yang nungguin Meninggal Dia sampai nanya sama temannya Kemana Ada gak kira-kira Tukun yang bisa Ngobatin nenekku? Kayaknya nenekku ini Ada Pegangannya waktu hidup Sekarang ini Kenapa? Susah kali meninggal Berapa umur nenekmu? 95 Tapi masih segar Baru siap dia ngomong gitu Dia mati Kena saranan jantung Neneknya masih sehat Kalau datang ajal Tidak akan dilulukan Tidak akan dibelakangkan Dan jawab ya kuliah Pada titik inilah Kita belajar dari Nabi Apa pelajaran yang bisa kita ambil Untuk kemudian Ceritanya silahkan Kita mau bicara tentang Bagaimana kita bisa mendapatkan Peran dunia yang positif Dan bermanfaat Bermanfaat itu tidak hanya untuk kita Tapi juga untuk orang lain Dan juga Peran akhirat Yang kita bisa memetik hasil yang positif Dalam bentuk apa? Dalam bentuk selamat Dari semua kesulitan akhirat Dan juga Insya Allah masuk raka Bukan masuk raka masuk saya Masuk surga Ya salam ngomong saya Baik Apa peran positif yang harus kita ambil? Nabi bilang Terbaik manusia itu adalah Yang memberi manfaat Kepada orang lain Manusia yang terbaik Manusia yang mampu Memberi manfaat Kepada orang lain Dan ini hanya bisa kita lakukan Di semua keadaan Ketika kita tidak mematok Tujuan hidup kita itu dunia Saya ulang sekali lagi Memberi manfaat kepada orang banyak Di semua urusan kita Tidak bisa kita lakukan Kalau tujuan hidup kita Hanya kita patok Di dunia saja Orang soleh yang tadi rajin ke masjid Terus nyumbang ke masjid Ngasih keramik ke masjid Tapi tujuannya untuk menang pilkada Atau menang pemilu Begitu selesai pemilu Dia kalah pilkada Begitu selesai pemilu Dia kalah pemilu Tidak jadi calek Apa yang terjadi Bisa jadi dia akan merusak Kebaikannya itu Dan sudah terbukti Saya membaca Ada satu tulis giwa Orang pada beberapa pemilu yang kemarin Itu ketika kalah Keramik yang sudah dipasang Dari lampai belas Jadi itu dia tinggi keramik Kenapa? Karena sebab tujuannya Tidak melampaui Dari sekedar pingin menang pemilu Begitu dia sudah tidak menang pemilu Yang dia lakukan apa? Meminta balik Itu masalah Tapi kalau kita melakukan Yang lillahi ta'ala Ada penemis datang Dia minta sesuatu sama kita Saya kasih seribu rupiah Terus penemisnya bilang begini Cuma seribu? Orang kaya Kira-kira sakit hati enggak? Sakit hati enggak? Datang kau lagi besok Bukan cuma ku kasih Kutembelin kau besok Tau-tau Apa yang terjadi? Itu menandakan kualitas amal kita Maksud saya Padahal Kalau kita membeli seribu itu Karena Allah Dengan target akhirat Melampaui Orang kaji Orang baki Orang kuji Enggak Enggak Orang kaya cuma bisa kasih seribu Saya berdoa kepada Allah Supaya seribu itu terlibat ganda Di akhirat Dan itulah tingkat keikhlasan Ku bisa memberi Terus dia maki kita Tidak menggantung Ini yang saya maksud tadi Pada tingkat pertama Agar kita bisa memberi manfaat Kepada orang banyak Ibu-ibu bisa belajar Seperti anak Anak tadi datang ke saya Nanya Kenapa gak disentuh-sentuh Begitu saya sentuh Keluar Tuhan Dia bilang Kukuk Dia terus bikin Terus dia sedikit Apa-apa punya anak Yang kemudian ketika mandi Pakaikan baju Ibu Dia jambah rambut ibu Aku ditempelin muka ibu Terus apa yang terjadi? Setelah anak kita mukul Kita apa yang kita buat? Kita malah senyum Kita malah Tidak ada kemudian langsung Oh Kau lewat Kau jadi anak ya Anak mesti satu tahun Langsung tampar Puat Ditenang Saya pikir itu pasti bukan orang tua Belajar membangun keikhlasan Seperti orang tua Mendiri anak Atau membesarkan anak Gak ada ini Oma-oma ini Yang membesarkan anak Pake kumuk kuat Beli pembes bulan ini Udah tiga Bungkus Susu sekian Asi sekian Terus makan sekian Beli baju sekian Targetnya nanti Kalau anak sudah berhasil Kau bayar balik Tidak Tidak sedikit orang tua Yang ketika anaknya besar Dan berhasil Bahkan dia tidak mau tinggal Di rumah anaknya Ketika ditanya Kenapa ibu tidak tinggal Di rumah anak ibu Repot Aku tidak mengerti Kamarnya tiba-tiba Kok bikin yang luar biasa Tidak ada apa-apa Aku tengok Es tidak ada Tapi dingin yang luar biasa Ketika ketanyaan aku Gimana cara matikan Ini Mengubah Aku menyembuh lantai Jangan Sudah ada pembantu Tidak enak Tinggal di rumah dia Aku biasa makan Habis makan Cuci piring Masak-masak Sendiri Di rumah dia Itulah orang tua Terus dia bilang Lantas Apa ibu tidak Aku cukup bahagia Dengan anakku Maka saya sering mengatakan Bahwa Ada amal ikhlas Yang kita seringkali Mampu Tidak harus belajar Kesuluh manapun Ketarikan manapun Ke ustaz manapun Yaitu belajar ikhlas Adalah tentang Membesarkan anak Ada bapak kan Tidak semua Tidak ada kita yang berkirakan Kalau yang sudah punya anak Tidak ada yang kita buat Hitung-hitungan Bahkan anehnya Ada anak Mohon maaf saya Semoga Allah Mengampuni kita semua Yang lahir Cacat Dari sejak lahir Tidak bisa bangkit Sampai remaja Tergeletak saja Makannya Dikasih Minumnya Dikasih Saya mau banya sama ibu Jika ibu punya anak Seperti itu Terus ada anak yang Sehat Bisa jalan Kesana kemari Yang satu Kemana-mana Harus diurus Karena dia cacat Pertanyaannya Sama anak yang mana Lebih sayang Cacat Secara ekonomi Tidak perlu Bipal Tapi kenapa Bisa lebih sayang Sama yang cacat Manfaat dunia Tidak dapat Kalau mau dibilang Nyusain aja Itu Maaf Cacat Kalau pakai bahasa Kasam Lebih bagus Dia meninggal Jadi kenapa Rasa sayang itu Lebih kepada dia Ayo-ayo Coba Coba cari Hakikatnya siapa Yang sayang Sama anak itu Allah cicitkan Rasa sayang itu Kepada kita Untuk menjaga Yang jauh Yang jauh lebih lemah Kenapa Ketika kita Ketika kita masih Belum menikah Kita tinggal di rumah Kakak Atau di rumah Orang tua Ada bayi Di rumah itu Setiap malam Nangis Kuping kita Perih Rasanya Ya Tuhan Ini anak Jaga saya Besok Besok mau kerja Ini ribut Itu ketika Kita belum Dititipin Anak Tapi Begitu kita Dititipin Anak Sakit Anak itu Tidak bisa Makan Kita Bawa ke Buskesmas Buskesmas Bila harus Dibuju Ke rumah sakit Bawa ke rumah sakit Harus masuk Ruang ICU Begitu Masuk Ruang ICU Tidak ada Yang bisa kita Buat Coba perhatikan Setiap orang Yang keluarganya Masuk ICU Keluarganya Nunggu Di depan Tentu Rata-rata Tidak ada Yang bisa dibuat Terus Dikasih makanan Bapak Udah dari pagi Belum makan Ini Pak Makan Dari pagi Belum makan Ini makanan Kayak kesukaan Apa yang Dari Tidak Senyata makan Kenapa Bisa muncul Seperti itu Itu yang saya Bilang tadi Belajarlah Berlaku ikhlas Seperti orang tua Kepada anaknya Yang tidak Pernah memikirkan Apa yang Kudapat dari Perbuatan ini Tapi lebih Memikirkan Bisa gak Dia bahagia Dengan perbuatanku Ini kepribadian Rasul yang bisa Kita temukan Di semua tempat Satu hari Seorang laki-laki Datang kepada Nabi Di tariknya Ini Saya buat contoh Sampai Sampai Dari Muhammad Kasih Kepadaku Harta Baitulman Lantas Nabi bilang Cepanaku Mau ngasih Kau tarik Bajuku ini Dilepas Ayo masuk Ke dalam Para sahabat Sudah marah Satu sudah Pegang pedang Karena bagi mereka Menyakiti Rasul Sama dengan Menyakiti mereka Dan mereka Akan melakukan Apa yang Diinstruksikan Rasul Walau sampai Membunuh Orang itu Sekalipun Tapi Nabi bilang Ternyata Gak usah Nabi bawa orang Di bawah Masuk Di bawah Masuk Tuh 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 Banyak Itu Harta Kau Ambil Apa yang Kau Diambil Gandum Diambil Kurma Diambil Duit Terus Dia jalan Keluar Begitu Dia mau Keluar Karena Nabi Sudah cukup Apa Boleh Lagi Terus Diambil Terus Kemudian Begitu Dia udah Keberatan Bawa Nah Nabi bilang Mau Nabi bilang Sama Kawanku Di luar Saya Kalimat Yang positif Tentang Berilaku Kepadaku Maka Keluar Dia Dibilang Sama Sahabat Nabi Luar biasa Muhammad Semua Harta Dia kasih Kepadaku Ini Kena Nggak Sambut Lagi Aku Bawa Masih Banyak Di dalam Sampai Kampung Dia Bila Sudara Kalian Masuk Islam Muhammad Itu Kalau Mengatakan Miskin Terus Nabi Setelah Selesai Dia pulang Apakah Nabi Coba Tadi Kalian kan Marah Betul Biasa Gitu Iya Kalau Aku Benarkan Kalian Membuluhnya Maka Kalian Tidak Akan Bisa Mendapatkan Apa Apa Dari Tapi Karena Aku Tidak Membenarkan Maka Menaklukkan Orang Yang Kasar Berilah Dia Setelah Diberi Apa Yang Kalian Dengar Dari Mulutnya Dia Bicara Tentang Kebaikanku Dan Sebentar Lagi Kalian Dengar Sebentar Lagi Orang Dari Karena Dia Mendapat Mendenarkan Dari Temannya Itu Tadi Yang Kasar Promosi Apa Baik Artinya Seringkali Dalam Dakwah Kita Sering Lebih Tuhan Dari Tuhan Seringkali Kita Melihat Teman Kita Tidak Sorak Kita Cacimaki Kita Bilang Lembu Kita Bilang Binatang Padahal Sebenarnya Cara Yang Lain Apakah Efektif Kalau Bapak Ibu Besarkan Anak Dengan Cara Mukul Coba Carikan Sama Saya Satu Buku Yang Menuliskan Pengalaman Orang Tua Yang Berhasil Membesarkan Anaknya Dengan Cara Yang Kasah Coba Carikan Alhamdulillah Anakku Sekarang Sudah Jadi Orang Sukses Kenapa Jadi Bagaimana Cara Bapak Ibu Membesarkan Artis Kutendang Pertulis Pokoknya Aku Lagi Mulut Men Pangan Sama Dia Alhamdulillah Sekarang Berhasil Coba Carikan Sama Saya Apa Yang Terjadi Kecitaan Kita Nakal Apa Yang Kita Buat Kalau Nakal Mungkin Kita Mesti Pai Tangan Kecil Tapi Kalau Dia Sudah Dewasa Berhasil Dengan Cara Kasah Tidak Pernah Seorang Laki Laki Berzina Datang Kepada Nabi Ya Rasul Ya Saya Minta Izin Saya Tahu Betul Ya Rasul Kalau Berzina Itu Haram Cuma Kalau Bisa Saya Dikasih Dispensasi Kenapa Ya Rasul Maksud Kalau Bisa Jika Tak Bisa Sunat Halalkan Sajalah Sama Saya Maksud Saya Tidak Bisa Tidak Bersina Ya Rasul Ini Soal Benda Benda Masa Orang Datang Minta Dispensasi Hukum Dari Alam Dari Halal Terus Nanti Tanya Problemnya Cimana Aku Tidak Bisa Ya Rasul Kalo Tidak Bersina Setiap Kali Oh Jawaban Dari Apa No Problem Tidak Terkejut Kok Bisa No Problem Ya Rasul No Problem Itu Kan Bukan Apti No Problem Itu Cerita Dia No Problem Terus Kali Tanya Kau Nenika Belum Ya Rasul Mas 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 Lalu Disitu Tuh Nah Sekarang Kau Nenika Terus Istrimu Disinangi Orang Kau Seneng Ya Enggak Ya Rasul Terus Mahmu Masih Ya Rasul Mahmu Kau Dizinahin Orang Kau Seneng Gak Oh Ucapkan Orang Ya Rasul Terus Kau Nanti Kau Punya Anak Perempuan Aku Nggak Bisa Diam Ya Rasul Kau Anak Perempuan Kau Dizinahin Orang Nenek Bagaimana Nenek Terus Ada Apinya Semua Orang Yang Perempuan Dari Kawanan Sudaranya Dibilang Lekas Dibilang Itu Perempuan Yang Kau Zinahin Itu Adalah Perempuan Yang Bukan Tidak Mungkin Punya Suami Bukan Tidak Mungkin Punya Anak Laki Laki Bukan Tidak Mungkin Punya Saudara Laki Laki Bukan Tidak Mungkin Punya Cucu Laki Laki Masa Kau Pegaman Zinahin Sudah Sudah Tidak 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 Sambil Jalan Dia Berpikir Ini Kalimat Rasul Ini Bukan Kalimat Benarkannya Kalimat Ini Kalimat Melarang Akhirnya Dia Balik Ya Rasul Itu Sama Sama Melarang Boleh Dia Berzina Ya Lepas Dia Dia Bila Setelah Aku Mesti Mencoba Untuk Berzina Tapi Setiap Aku Mau Melakukan Aku Teringat Apa Yang Dibilang Rasul Akhirnya Tidak Ada Amal Yang Kaling Aku Benci Dalam Hidupku Kecuali Berzina Ini Pola Penting Bapak Ibu Ibu Saudara Saudara Saya Mau Sampaikan Satu Lagi Ini Mohon Maaf Saya Waktu Kita Menyik Kesalahannya Di Saya Tidak Kesalahan Di Bapak Satu Hal Saya Mau Tanya Sama Tadi Pak Bapak Sudah punya Anak Belum Siap Bapak Sudah Yang Bisa kasih Sampel Sama Saya Punya Anak Bapak Berapa Dua Saya Punya Sembilan Sambil Jalan Saya Berbikir Dan Saya Mau Bapak Bapak Dan Ibu Pergi Naik Kapal Kapal Itu Pecah Anak Yang Pertamu Si Pusih Anak Tiga Tiga Belas Yang Tidua Sebelas Kita Buat Mereka Tidak Bisa Bernama Contoh Ibu Tidak Bisa Tapi Bapak Bapak Melihat Ibu Ibu Tengelang Di sana Yang Tidak Tidak Tahun Di sana Yang Sebelas Di sana Saya Saya Tanya Bapak 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 Bukan Menyelamatkan Tiga Tiga Mungkin Tidak Sementara Ini Lautan Lepas Tidak Apa Yang Bisa Aku Buat Jika Allah Menetapkan Kepada Bapak Pilih Satu Dari Tiga Itu Untuk Bisa Kau Selamatkan Siapa Yang Bapak Pilih Tidak Tidak Ada Pilihan Tapi Tidak Mungkin Untuk Tidak Memilih Tapi Siapa Yang Aku Diluankan Jaga Dirimu Dan Keluar Dan Dari Akhir Itu Masih Persoalan Berpisah Dalam Hidup Kita Sudah Berat Memilih Tapi Untuk Kemudian Selamat Dari Api Neraka Allah Jika Kematian Datang Kepada Kita Dan Allah Menyatakan Oke Aku Berikan Kepadamu Kesempatan Untuk Bisa Memilih Satu Dari Orang Yang Kau Cita Dalam Hidup Mualah Itu Kesurga Siapa Yang Aku Pilih Dari Orang Yang Aku Cita Ini Pertanyaannya Allah Tidak Bilang Itu Allah Bilang Mau Kau Menyelamatkan Semuanya Pasti Oke Kalau kau Menyelamatkan Semuanya Aku tidak Minta kau Harus punya Kekayaan Aku tidak Minta kau Harus punya Jabatan Aku tidak Minta kau Harus punya Segala-gala Kehebatan Dunia Yang Aku Aku Minta Satu Tak 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 Apa Itu Tak Penghuni Surga Suatu hari Nanti Mereka Ada Yang Dilihat Allah Itu Tak Nyaman Wajah Ada Apa Gak Ada Ya Allah Kulihat Wajah Allah Tidak Menanggah Ini Karena Sebab Dia Tidak Tahu Ini Hanya Pelajaran Untuk Tidak Wajah Tidak Fresh Disini Makan Mungkayatnya Tidak Betul Apa Yang Kurang Disurga Alhamdulillah Ya Allah Semua Nikmatmu Luar Biasa Benar Ya Allah Kata Yang Nikmatmu Luar Biasa Jangan Melutupin Apa Yang Menjadi Masalah Di Hati Kalian Dicarakan Kepada Bapak Apa Masalah Salah Satu Dari Orang Yang Kami Cintai Ya Allah Sekarang Kami Dengar Binar Terus Bagaimana Kami bisa makan Enak Disini Ya Allah Sementara Anak Kami Istri Kami Suami Kami Orang Tua Kami Abang Kami Adik Kami Bagaimana Jadi Tentu Kami Akan Senang Kalau Dia Masuk Dalam Surga Mereka Kalian Keluar Semua Orang Yang Denenaka Dan Bawa Mereka Ke Surga Para Penelaka Itu Begitu Dikuarkan Tanya Ya Allah Apa Sudah Selesai Azab Jadi Kenapa Kami Dibawa Ke Surga Sudara Kalian Di Surga Itu Tidak Tenang Hidup Kalau Kalian Tidak Masuk Surga Ya Ternyata Saya Tanya Modanya Cuma Takwa Orang Yang Satu Kots Orang Yang Satu Pertemanan Orang Yang Satu Rumah Nanti Di Masyar Mereka Saling Berbantah Saling Serang Satu Sama Lain Kecuali Orang Yang Bertak Wah Tapi Sudah Ingatkan Itu Sama Pertanyaannya Apa Itu Takwa Ada Bisa Jawab Sebenarnya Takwa Itu Apapun Pekerjaan Muka Jangan Kau Lakukan Sesuatu Yang Allah Marah Jika Itu Kau Lakukan Lakukan Sesuatu Yang Allah Senang Itu Kau Lakukan Apa Pekerjaan Saya Lakukan Pekerjaan Yang Allah Suka Ibu Lakukan Sebagai Ibu Rumah Taga Dan Tinggalkan Pekerjaan Yang Allah Tidak Suka Ibu Lakukan Sebagai Rumah Taga Apa Pekerjaan Mu Bayan Tentara Lakukan Pekerjaan Yang Allah Suka Bapak Lakukan Sebagai Tentara Dan Tinggalkan Pekerjaan Yang Allah Tidak Suka Bapak Lakukan Sebagai Tentara Apa Pekerjaan Mu Ustaz Lakukan Pekerjaan Dengan Pekerjaan Bisa Memasak Pemerintahan Tidak Pernah Memijitkan Orang Seperti Terus Dia bilang Pemerintahan Dia tidak Dengan Demi Allah Jika Kematian Data Dan Masyad Dibentangkan Aku akan Laporkan Kesoliman Umar Kepada Allah Senta Umar Mungkin Saja Umar Tidak Tahu Kau Lapar Apa Jawab Umar Kalau Memang Dia tidak Tahu Aku Lapar Kalau Dia tidak Tahu Aku Masyad Batu Ini Untuk Apa Dia Jadi Presiden Sementara Itulah Pekerjaan Sedih Oh Lantas Dia balik Dia ambil Makanan Dia masakkan Makanan Itu Kemudian Dia kasih Makanan Anak-anak Itu Dengan Tangannya Adjudan Dia bilang Besok Sudah Malam Terus Dia bilang Apa Tadi Aku datang Anak-anak Ini Sudah Menangis Aku Tidak Akan Pulang Sebelum Anak-anak Itu Tertawa Senggur Apa Yang membuat Dia Seperti Itu Takwa Kenapa Karena Takwanya Seorang Pemimpin Itu Ditandai Dengan Tingkat Kepuasa Orang Yang Dia Pimpin Makan Nanti Kalau Bapak Yang Belum Menikah Cari Istri Yang Bisa Membantu Bapak Bertakwa Bukan Merusak Takwa Orang Tua Bisa Masuk Surga Karena Allah Tidak Akan Alankan Surga Bagi Orang Tua Sebelum Anak-anak Menitani Bagaimana Kepemimpinan Orang Tua Kalian Di Rumah Kalian Berat Kalian Ya Semoga Kita Menjadi Pemimpin Pemimpin Yang Baik Dan Semoga Saja Kita Akan Masuk Dalam Surga Allah Karena Sebab Ketak Wani Kita Lakukan Di Jalan Allah Bapak Ibu Ibu Saudara Saudara Saya Mohon Maaf Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Sebagai Pelajaran Kita Hari Ini Insya Allah Kalau Ada Reziki Saya Siap Masih Untuk Dibudah Kapan Saja Bahkan Kapan Saja Gak Usah Perkembarkan Tapi Sekali Lagi Saya Mohon Maaf Keterlampakan Saya Telah Menyebabkan Molor Kegiatan Kita Kali Ini Saya Dimaafkan Supaya Jangan Ada Nanti Catatan Kita Ketemu Lagi Oh Ini Merak Ya Allah Gak boleh Ini Kemarin Terlambat Di data Kecewa Kami Jadi Tak Boleh Dia Masuk Suka Semoga Allah Mencatat Kebaikan Untuk Kita Semua Dan Saya Mendoakan Kita Semua Dalam Kebaikan Bagi Yang Belum Menikah Bisa Mendapat Istri Yang Soleha Insya Allah Yang Membantu Tugas Dan Juga Tentu Membantu Ketakuan Kita Kepada Allah Dan Semoga Peristiwa Itu Tidak Pernah Ada Karena Kampal Yang Dinaikin Adalah Kampal Yang Koko Kampal Yang Sampai Ketujuan Dan Membawa Dua Anak Dan Satu Istri Tadi Kedalam Surga Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Assalamualaikum